LPS ini didirikan pada tahun 2004. Terusnya dimanggap penyayang LPS, ini depannya ya. Lembaga penjamin simpanan yang disingkat LPS memperkuat layanannya bagi nasabah perbankan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan menghadirkan kantor perwakilan wilayah 3 di kota Makassar. Langkah ini diambil untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat serta mensosialisasikan peran LPS dalam menjamin simpanan di bank, sehingga dapat menjadi sahabat nasabah. Direktur Eksekutif Keuangan LPS, Danu Febrianto, mengungkapkan bahwa pembukaan kantor baru ini sejalan dengan penerbitan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UP2SK. Hal tersebut, disampaikan di sela kegiatan temu media kantor perwakilan 3 LPS Makassar di Hotel Derindra, Rabu, 15 Mei 2024. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah 3 LPS Makassar, Fuad Zain, PLT Kepala Divisi Edukasi, Humas, dan Hubungan Kelembagaan Dadi Hermawan, serta Tim Komunikasi LPS. LPS secara nasional membuka 3 kantor perwakilan, yaitu di Medan, Makassar, dan Surabaya. Sementara itu, kantor perwakilan LPS di Kota Makassar akan berlokasi di Gedung Draha Pena Lantai 17, Jalan Urip Sumo Harjo No. 20, Makassar, dan rencananya akan dibuka pada Jumat, 17 Juni 2024. Pembukaan kantor-kantor ini bertujuan agar LPS dapat lebih dekat dengan masyarakat dalam menyediakan layanan, edukasi, dan penjaminan kepada nasabah di seluruh Indonesia. Dalam paparannya, Fuad Zain menjelaskan bahwa jumlah simpanan yang dijamin penuh oleh LPS di Sulawesi Selatan hingga 30 Maret 2024 mencapai Rp91,5 Triliun. Namun, ada 0,03 persen simpanan di Sulawesi Selatan yang tidak dijamin LPS, sesuai regulasi batasan maksimal tabungan per nasabah per ban yang dijamin LPS, yaitu Rp2 miliar. Secara nasional, LPS menjamin 585,94 juta rekening, yang merupakan 99,94 persen dari total rekening di Indonesia. Capaian ini terbilang tinggi karena telah melampaui target ULPS yang minimal menjamin 90 persen dari total deposan. Dengan kehadiran kantor perwakilan di Makassar, LPS berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memastikan setiap nasabah di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua merasa aman dan terlindungi dalam menyimpan dana mereka di ban. Dijudikan pada tahun 2024, korporasi mulai 2004 dan mulai korporasi 2005. Jadi, setahun sejak dijudikan berdasarkan mencang-untang nomor 24 tahun 2004, atau masakrasi sesatu tahun, korporasinya di 2025, kepatnya tandaan 22 September 2005. 2005, bukan 2025-2025. Di bangku, kira-kira terus nambil kebapak lain biar mengijin Pak. Itu tidak bisa diganti ULPS, tidak bisa dikembalikan ULPS. Kenapa Bapak simpannya bukan di ban? Tapi kalau kemudian tempat-tempat tersebut itu bangkul, gitu ya, berbahasa awalnya gitu ya, bangkul ditutup ULPS di likuidasi ULPS, uang apa bisa menambil. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.